Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Pak Ustaz putus kelihatannya, tidak ada suaranya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kembali kita bisa bertemu di kegiatan tahsin kita spesial Ramadan setiap hari. Pada jolat subuh, Alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali tahsin kita dengan bersama-sama. Kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Amin. Ya baik, kemarin sampai di surat Al-Baqarah. Ayat 200 222 Kemarin Sampai ayat 221 Sampai tangga Matro itu lho Tan Sekarang kita Lanjutkan Surat Al-Baqarah Ayat 222 Ayat 222 Ya Baik Saya baca dulu Suara saja bisa Didengar jelas Baik Saya baca dulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa yas'alunaka Anil makhid Qul huwa azan Fa'tazilun Nisa Fil Makhidhi Walatak Rabuhun Ta'at Hatta Yatuhuran Fa'idha Tatuh Herna Fatuhun Min Min Khaisu Amarokum Allah In 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 Allah Yukhib But Taw Abina Wa Yukhib Bul Mutat Toh Hirin Amin Mari Suara Ya Guys Alunaka Anil Mathidhi Ba'ud Gua Adem Fatah Isul Risata Amin Mathidhi Walat Ta'at SEM hell SEM 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 Baik kita lihat tajwetnya Alip lamnya alip lam komariyah Ditandai dengan lamnya dibaca sukun Kemudian Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof Maka menjadi mat arith lis sukun Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat Of lam tanda wakof boleh terus Tetapi berhenti lebih baik Pul huwa azam fa'tazilun Fathah tanwin Bertemu dengan huruf fa Bacaan ikhfa dibaca samar-samar Ini ada tanda lam alip kecil Tanda tidak boleh berhenti Tidak boleh berhenti Kemudian Fa'tazilun nisa'a Ini alip lamnya Alip lam samsiah Karena tidak dibaca Langsung masuk ke huruf berikutnya Yaitu nun Ditandai dengan nunnya ada tasdidnya Nun tasdid dibaca runah atau mendengung Ditahan 2 harokat Sin fathah alip mat tobi'i Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah Di satu kata Atau dalam satu kata Maka menjadi mat wajib muttasil Panjang harus 5 harokat Fil makhizi Alip lamnya Alip lam komariyah Ditandai lamnya dibaca sukun Haf khasroh yak sukun mat tobi'i Panjang 2 harokat Kemudian Wala taqra bu hunna Lam fatka alip mat tobi'i Panjang 2 harokat Kof sukun Bacaan kol kolah Dibaca memantun Ditampakkan pantulannya Taqra Kemudian Ba'lumah wahu sukun mat tobi'i Panjang 2 harokat Nun tasdid Dibaca runah atau mendengung Ditahan 2 harokat Taqfanya dibaca double Ada tasdidnya Taqfadzah berdiri Mat tobi'i Panjang 2 harokat Ya to' Hurun Tok sukun Bacaan kol kolah Dibaca memantul Ditampakkan pantulannya Ya to' Hurun Rok sukun Nunnya juga sukun Karena wakof Maka ada Rok sukun Nun sukun Maka dibaca Ya to' Hurun Kemudian Jim Tanda wakof Boleh terus Boleh berhenti Fa'idha Ta'toh Harna Dal fatka'ali Mat tobi'i Panjang 2 harokat Haknya dibaca sukun Haknya dibaca dobel Ada tasdidnya Ditekan dari dada Ditekan dari dada Fa'idha Tatoh Harna Tatoh Ditekan dari dada Ya Hak Kemudian Faktu Faktu Jadi tipis Ringan Faktu Takdomah Wawusukun Mat tobi'i Panjang 2 harokat Kemudian Nun tasdid Dibaca dobel Dibaca Apa? Dibaca mendengung Ya Runah Ditahan 2 harokat Faktu Hun Min haithu Nun sukun Bertemu dengan huruf Hak Dengan huruf Hak Bacaan Idhar Dibaca Jelas Amarokumullah Allahnya dibaca tebal Karena harokat Di depannya Duhmah Lampat Khabar diri Mat tobi'i Tetapi karena bertemu Dengan huruf terakhir Yang dibaca sukun Karena wakof Maka menjadi Mat arif Lis sukun Dibaca panjang Boleh 6, 4 Atau 2 harokat Oflam Tanda wakof Boleh terus Tetapi berhenti Lebih baik Innaulloha Nun tasdid Dibaca runah Atau mendengung Ditahan 2 harokat Allahnya dibaca tebal Karena harokat Di depannya Fathah Lam Fathah Berdiri Mat tobi'i Panjang 2 harokat Yukhib But Taw Wabina Baknya dibaca Doble Ada tasdidnya Kemudian Alif Lamnya Alif Lam Syamsiyah Karena tidak dibaca Langsung masuk Ke huruf berikutnya Yaitu Tak Ditandai Taknya Ada tasdidnya Wawunya juga Dibaca Doble Ada tasdidnya Dibaca Yukhib But 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 Taw Wabina Wawu Fatka Alif Mat tobi'i Panjang 2 harokat Bak kasroh Yak sukun Juga Mat tobi'i Tetapi karena Bertemu dengan huruf terakhir Yang dibaca sukun Karena wakof Maka menjadi Mat Arif Lissukun Dibaca panjang Boleh 6 Boleh 4 Boleh 2 harokat Baik kita artikan Ayat 22 Wa dan Yasaluna Mereka bertanya Ka Kepadamu Muhammad An Tentang Al-Mahid Hukum Haid Al-Mahid Yaitu Istri yang sedang Haid Bagaimana Kemudian Kul Katakanlah Huwa Dia Aza Penyakit Penyakit Darah Haid Itu Penyakit Fa Maka I'tazilu I'tazilu Itu Ada kata Uzlah Uzlah itu Ya Menyendiri Menjauh Ini I'tazilu Ini Jawilah Maka Fa Tazilu Maka Jawilah An-Nisa Wanita-wanita Atau Istri-istri Fi Di dalam Al-Mahid Masa Haid Atau Saat Sedang Haid Wa Dan La Jangan Tak Pe'robu Mendekati Hunna Mereka Yaitu Kembali Kepada An-Nisa Hatta Sampai Atau Sehingga Yat Guren Mereka Suci Mereka Suci Fa Maka Ini Apa Akar katanya Berarti Toharo Oh iya Toharo Betul Suci Kalau Toharo Bersuci Bersuci Fa Maka Mana tadi Fa Maka Iza Apabila Tatoh Herna Mereka Telah Fati Fati Fatu Datangilah Fa Maka Uktu Datangi Hunna Mereka Anisa tadi Min Dari Khaisu Sebagaimana Amaro Allah Allah Memerintahkan Amaro Memerintahkan Siapa yang Memerintahkan Yaitu Allahu Kum Kepada Allahu Kum Kalian Allahu Allah Inna Sesungguhnya Allah Allah Yuhibbu Suka Senang Attawabina Orang-orang yang Bertaubat Wadad Yuhib Senang Al-Mutatoh Hirin Orang-orang Yang Mensucikan Diri Baik Saya baca Ayat 222 Dan Mereka Menanyakan Kepadamu Muhammad Tentang Khait Katakanlah Itu adalah Sesuatu Yang kotor Karena Itu Jauhilah Istri Pada Waktu Khait Dan Jangan Kamu Dekati Mereka Sebelum Mereka Suci Apabila Mereka Telah Suci Campurilah Mereka Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diberintahkan Allah Kepadamu Sungguh Allah Menyukai Orang Yang Bertaubat Dan Menyukai Orang Yang Mensucikan Diri Nah Ini Ada Ada Catatan Yang Jauhilah 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 Mereka Itu Itu Maksudnya Jangan Bercampur Dengan Istri Pada Waktu Pada Waktu Khait Maksudnya Berhubungan Suami Istri Nah Kemudian Juga Ada Catatan Sebelum Mereka Suci Ini Maksudnya Yang dimaksud Suci Di sini Ialah Setelah Mandi Wajib Sehabis Khait Ada Pula Yang Menafsirkan Setelah Darah Berhenti Keluar Tapi Yang Paling Apa Menurut Pendapat Kebanyakan Ulama Itu Tidak Hanya Sekedar Setelah Selesai Tidak Keluar Darah Khait Tetapi Harus Sudah Mandi Harus Mandi Besar Mandi Keramat Nah Kemudian Di sini Ada Asbabun Nuzul Dari Ayat 222 Anas Berkata Kaum Yahudi Tidak Memberi Makan Dan Tidak Tidur Bersama Istri Mereka Di rumah Ketika Istri Mereka Sedang Khait Para Sahabat Kemudian Bertanya Kepada Rasulullah Lalu Allah Menurunkan Ayat Ini Kemudian Rasulullah Bersabda Lakukanlah Apa Saja Kecuali Berhubungan Suami Istri Di Seriwayat Muslim Dan Dirmidhi Jadi Kasian Wanita Wanita Dulu Sebelum Ada Penjelasan Dari Nabi Ini Ketika Khait Tidak Diberi Makan Satu Rumah Jadi Islam Mengajarkan Tidak Apa-apa Tetap Berdekat Dengan Suami Istri Boleh melakukan Apa saja Tercuali Berhubungan Suami Istri Baik Kita Lanjutkan Ayat 2 2 3 Nisa Nisa Hukum Kharsul Lakum Faktuh Kharsakum Annasyiktum Wa Kod Dimuli Anfusikum Wattakullaha Wa'alamu Antakum Ulaku Wabashiril Mu'minin Mari Nisa Nisa Hukum Kharsul Lakum Faktuh Arsakus Nang 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 Is Kud 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 Nisa Hukum Sinfad Khakalib Mat Tobi Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Hamzah Dalam Satu Kata Maka Menjadi Mat Wajib Mut Tasil Harus Dibaca Panjang Lima Harukat Kemudian Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Khak Bacaan Idhar Safawi Dibaca Jelas Kemudian Dhum Tanwin Bertemu Dengan Huruf Lam Bacaan Idrum Bilalunah Idrum Masuk Bi Dengan La Tidak Runah Mendengung Masuk Tidak Dengan Tidak Mendengung Masuk Ke huruf Lam Lam Dibaca Dubel Kharthul Lagum Wakof Dibaca Pendek Karena Tidak Ada Tanda Panjang Sat Lam Tanda Wakof Boleh Berhenti Tetapi Terus Lebih Baik Kalau Nafasnya Masih Kuat Terus Lebih Baik Faktu Taknumah Wawusukun Mat Tobi'i Panjang Dua Harokat Kharsakum An Asyik Tum Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Alif Bacaan Idhar Safawi Dibaca Jelas An 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 Nun Tazdit Dibaca Hunah Atau Mendengung Ditahan Dua Harokat Kemudian Nun Fathah Berdiri Mat Tobi'i Sik Tum Wakof Tumnya Dibaca Pendek Tidak Ada Tanda Panjangnya Shot Lam Tanda Wakof Boleh Terus Boleh Berhenti Tetapi Terus Lebih Baik Wakot Dimu Dalnya Dibaca Tazdit Ada Dalnya Dibaca Dobel Ada Tazdit Mim Dumah Waw Sukun Mat Tobi'i Panjang Dua Harokat Li Ang Fusikun Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Fak Bacaan Ikh Fak Dibaca Samar Samar Kum Berhenti Dibaca Pendek Tidak Ada Tanda Panjang Tanda Tanda Wakof Atau Tanda Berhenti Boleh Terus Tetapi Berhenti Lebih Baik Wat Tak Tanya Dibaca Dobel Ada Tazdit Tanya Dibaca Dobel Karena Harokat Di depannya Dumah Lampat Berdiri Mat Tobi'i Panjang Dua Harokat Wa Lamu Wa Ain Wa Ngaid Di Tengguruan Wa Lamu Wa Indumah Wa Usukun Mat Tobi'i Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Alif Di Kata Yang Berbeda Maka Menjadi Maja'is Mun Fasil Dibaca Panjang Boleh Lima Boleh Dua Harokat Anakum Nun Tasdit Dibaca Hunah Atau Mendengung Ditahan Dua Harokat Kemudian Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Edrem Mutamasilain Atau Edrem Mimi Dibaca Mendengung Ditandai Mim Ada Tasdit Itu Dibaca Mendengung Ditahan Dua Harokat Mulaku Lam Fatsa Berdiri Mat Tobi Panjang Dua Harokat Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Terakhir Yang Dibaca Sukun Karena Wakof Maka Menjadi Mat Arith Lis Sukun Dibaca Panjang Boleh Enam Tapan Atau Dua Harokat Kof Lam Tanda Wakof Boleh Terus Tetapi Berhenti Lebih Baik Wabashiril Muminin Shinnya Dibaca Double Ada Tasdit Kemudian Alip Lam Ditandai Lam Dibaca Sukun Kemudian Muminin Ringan Muminin Nun Kasroh Ya Sukun Mat Tobi Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Terakhir Yang Dibaca Sukun Karena Wakof Maka Menjadi Mat Arith Lis Sukun Dibaca Panjang Boleh Enam Empat Atau Dua Sarokat Baik Kita Artikan Nisa Wanita Wanita Atau Istri Istri Kum Kalian Kharsun Ladang Atau Tempat Menghasilkan Keturunan La Bagi Kum Kalian Fa Maka Uktu Datangilah Kharsa Ladang Kum Kalian Anna Sebagaimana Sik Sik Itu Sik Kehendaki Sa'at Dari kata Sa'at Sa'at Itu Berkehendak Sik Ini Kehendaki Tum Kalian Sik Sik Tum Kalian Kehendaki Wadan Kod Kodimu Kodimu Kerjakanlah Kodimu Kerjakanlah Li Untuk Anfusi Diri Kum Kalian Kerjakanlah Di sini Maksudnya Berbuatlah Yang Baik Wadan Ittaku Bertakwalah Allah Allah Kepada Allah Wadan I'alamu Ketawilah Ketawilah Kalian Anna Bawasanya Kum Kalian Mulaku Akan Menemuinya Mulaku Menemui Munya Kembali Pada Allah Wadan Bashiri Berilah Kabar Gembira Al-Mu'minin Kepada Orang-orang Yang Berkimah Baik Saya baca Ayat 223 Istri-istrimu Adalah Ladang Bagimu Maka Datangilah Ladangmu Itu Kapan Saja Dengan Cara Yang Kamu Sukai Dia Dan Utamakanlah Yang Baik Untuk Dirimu Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketahuilah Bahwa Kamu Kelak Akan Menemuinya Dan Sampaikanlah Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Beriman Baik Tanya Pak Ustaz Saya bacakan dulu Ada Asbabunujul Ada Asbabunujul Ayat 223 Jabir Berkata Kaum Yahudi Berkata Jika Seorang Suami Berhubungan Dengan Istrinya Dari Belakang Anaknya Akan Lahir Dengan Kondisi Bermata Juling Oleh Karena Itu Allah Menurunkan Ayat Ini Hadis Riwayat Bukhari Muslim Abu Dawud Dan Dirmizi Jadi Dulu Ini Orang-orang Yahudi Berdapat Tidak Tidak Boleh Menggauli Istrinya Itu Dari Belakang Tapi Katanya Ada orang Yahudi Kalau Dari Belakang Nanti Matanya Juling Makanya Allah Menurunkan Silahkan Didatangi Dari Mana Saja Mau Lewat Belakang Atau Lewat Depan Yang Penting Masuk Di Dalannya Baik Saya Kira Itu Menggabuk Yang Mau Bertanya Assalamualaikum Ustadz Kenapa Ayat-ayat Al-Quran Hanya Ditusukan Kepada Lelaki Biasanya Istri-istrimu Adalah Radang Bagimu Berarti Ditusukan Kepada Lelaki Ada Riwatnya Tidak Ustadz Iya Lagi Anggel Pertanyaan Tapi Memang Yang Lebih Utama Kenapa Banyak Ayat Yang Ditujukan Kepada Laki-laki Juga Ada Ayat Yang Ditujukan Kepada Wanita Juga Yaitu Laki-laki Dan Wanita Misalnya Orang-orang Yang beramal Soleh Laki-laki Dan Perempuan Minizah Laki-laki Laki-laki Dan Perempuan Memang Ada Tapi Kenapa Kebanyakan Ada perbedaannya Ya Tapi Kenapa Kebanyakan Laki-laki Laki-laki Pemimpin Laki-laki Kemudian Yang Yang Meminang Yang Melamar Yang Memberi Mas Kawin Dan Sebagainya Itu adalah Laki-laki Tanggung jawab Tanggung jawab Di keluarga Ada Laki-laki Arrejalu Kawamunah Alam Nisah Laki-laki Itu adalah Kawamnya Kawamnya Itu Pemimpin Kemudian Penanggung jawab Bagi Wanita Bagi Nisah Jadi Kurang lebihnya Seperti itu Bu Sementara tadi Bu Bu Titin Bu Titin Kurang lebihnya Seperti itu Allah Alam Satu lagi Pak Ustaz Ya Manggung Dalam Quran Ada Surat Anisah Tapi Kenapa Kalau tidak ada Surat Arjalu Kenapa Ada hari Ibu Tidak ada Hari Bapak Kenapa Ada Surat Anisah Tetapi Tidak ada Surat Arjal Ya Tidak ada Surat Arjal Tapi ada Surat Ada surat Lukman Ada surat Lukman Ada surat Ibrahim Ada Yusuf Ada Yunus Tapi Kenapa Itu Sebenarnya Tidak Tidak Dikotomi Tidak Membedakan Laki-laki Perempuan Tapi karena Di surat Anisah Itu Banyak Yang Membicarakan Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Tentang Wanita Ayo Gitu Kita Lanjutkan Ayat 2 2 4 Sementara Tentang Alul Loha Urzotalli Aimanikum Antabarru Watataku Watushliku Bainantan Wallahu sami'un alim Mari Bacaan kol kolah Dibaca memantul Ditampakkan pantulannya Allahnya dibaca tebal Karena harokat di depannya domah Lam fatka berdiri Mat tobi'i Panjang dua harokat Urdo tal Fatka tanwin Bertemu dengan huruf lam Bacaan idrum bila runah Masuk dengan tidak mendengung Lamnya dibaca dobel Ditandai ada tasdidnya Kemudian Mim fatka alif Mat tobi'i Panjang dua harokat Li'ai manikum An Mim sukun bertemu dengan huruf alif Bacaan idher safawi Dibaca jelas Nun sukun bertemu dengan huruf ta Bacaan ikhfa Dibaca samar-samar Kemudian rohnya dibaca dobel Ada tasdidnya Antabaru Rok domah Wawusukun Mat tobi'i Panjang dua harokat Watat taku Taknya dibaca dobel Ada tasdidnya Kof domah Wawusukun Mat tobi'i Panjang dua harokat Watush li'hu Kha'lumah Wawusukun Mat tobi'i Panjang dua harokat Bainan Nas Alif lamnya Alif lam syamsiyah Karena tidak dibaca Langsung masuk ke huruf berikutnya Yaitu Nun Nun tasdid Ditandai dengan Nun tasdid Nun tasdid Dibaca hunah Atau mendengung Ditahan dua harokat Bainan Nas Nun fatka alif Mat tobi'i Tetapi karena bertemu Dengan huruf terakhir Yang dibaca sukun Karena wakof Maka menjadi Mat arif Lis sukun Dibaca panjang Boleh enam Empat Atau dua harokat Kof lam Tanda wakof Boleh terus Tetapi berhenti Lebih baik Wallahu Sami'un Alim Allahnya dibaca tebal Karena harokat Di depannya Fathah Lam fatka berdiri Mat tobi'i Panjang dua harokat Mim kasroh Yak sukun Mat tobi'i Panjang dua harokat Dumah tanwin Bertemu dengan huruf Ain Bacaan Idhar Dibaca Jelas Kemudian Lam kasroh Yak sukun Mat tobi'i Tetapi karena bertemu Dengan huruf terakhir Yang dibaca sukun Karena wakof Maka menjadi Mat arif Lis sukun Dibaca panjang Boleh enam Empat Atau Dua Sarokat Mim Baik kita artikan Wa Dan La Jangan Taji'alu Kalian menjadikan Ja'ala Menjadikan Taji'alu Kalian menjadikan Allah Allah Urduh Tan Sebagai penghalang Urduh Penghalang Li Untuk Atau dalam Aiman Sumpah Sumpah Kum Kalian An Untuk Tabarru Kalian berbuat Kebajikan Dikata Bir Bir Itu ya Kebaikan Kebaikan Tabarru Kalian berbuat Kebajikan Atau kebaikan Wadan Tat Taku Untuk Kalian Bertakwa Wadan Tus Lihu Untuk Kalian Menciptakan Perdamaian Atau Dari kata Soleh Untuk Kalian Menciptakan Perdamaian Atau Kebaikan Baina Diantara Anasi Manusia Manusia Wadan Allah Allah Samion Maha Mendengar Alimun Maha Mengetahui Mengetahui Baik saya baca Ayat 2 2 4 Dan Janganlah Kamu Jadikan Nama Allah Dalam Sumpahmu Sebagai Penghalang Untuk Berbuat Kebajikan Bertakwa Dan Menciptakan Kedamaian Di Antara Manusia Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Maksudnya Bagaimana Ini Ustadz Sebagai Penghalang Itu Bagaimana Jadi Ini Ada Catatan Menciptakan Perdamaian Di Antara Manusia Ini Tidak Segera Meniksa Orang Yang Berbuat Dosa Nomor 78 Nomor 78 Itu Catatannya Yang Dimasuk Dengan Untuk Berbuat Kebajikan Dan Bertakwa Dan Menciptakan Kedamaian Di Antara Manusia Ini Melarang Bersumpah Dengan Dengan Apa Mempergunakan Nama Allah Untuk Tidak Mengerjakan Yang Baik Seperti Demi Allah Saya Tidak Akan Membantu Anak Yatim Tetapi Apabila Sumpah Itu Telah Diucapkan Haruslah Dilanggar Dengan Membayar Kafarot Yang Bersumpah Untuk Berbuat Yang Tidak Baik Maksudnya Bukan Berbuat Tidak Baik Tapi Tidak Tidak Akan Tadi Seperti Tidak Akan Berbuat Baik Tidak Akan Memberi Membantu Tidak Akan Semacam Dan Semacamnya Tetapi Kalau Sumpah Itu Tidak Baik Sudah Di Terlanjur Diusapkan Dengan Nama Allah Maka Itu Harus Dilanggar Harus Membayar Tetapi Tetapi Karena Sudah Bersumpah Dengan Menyebut Nama Allah Tetap Membayar Kafarot Nah Kafarot Apa Kafarot Biasanya Dengan Memberi Makan Orang Miskin Biasanya Nah Oleh Karenanya Maka Kita Harus Hati-hati Kalau Bersumpah Apalagi Bersumpah Untuk Berbuat Kebaikan Tetapi Tidak Dilakukan Ini Apa Berarti Tambah Berdosa Sudah Bersumpah Demi Allah Demi Allah Saya Tidak Melakukan Ini Ada Asbabun Nuzulnya Juga Ayat 224 Dan Jangan Asbabun Nuzul Ayat 224 Ibnu Jurait Berkata Abu Bakar Bersumpah Untuk Tidak Memberi Nafkah Kepada Mistah Bin Usasah Seorang Miskin Yang Juga Tanggungan Abu Bakar Hal Ini Karena Mistah Ikut Memfitnah Aisyah Ikut Memfitnah Aisyah Aisyah Itu kan Anaknya Abu Bakar Istri Rasulullah Jadi Seorang Miskin Bernama Mistah Bin Usasah Seorang Miskin Yang menjadi Tanggungan Abu Bakar Itu Karena Mistah Ikut Memfitnah Aisyah Istri Rasulullah Dan Juga Anak Perempuan Abu Bakar Allah Menegur Abu Bakar Melalui Ayat Ini Jadi Apa Yang dimaksud dengan bersumpah untuk tidak melakukan tadi Maksudnya Ya seperti dalam penjelasan ini tadi Baik Ibu-ibu Sementara cukup dulu ya Sampai disini Pagi hari ini Insya Allah kita lanjutkan besok Akhad besok Kita tutup dengan Sadaq 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 Baik Ibu-ibu Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Selesai dulu Cukup Disini dulu Untuk pagi hari ini Mudah-mudahan Akhad besok Kita Sisi diberikan Kesehatan Kesempatan Oleh Allah SWT Kita lanjutkan Insya Allah besok Mari kita akhiri Dengan bersama-sama Membaca Alhamdulillah Dan doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sami-sami ibu-ibu semuanya